yo what's up guys kembali lagi bersama Jay Wardana disini Oke guys jadi hari ini aku akan berbagi tips kepada kalian yang mana eh banyak yang nanya ya Bang bagaimana caranya dual boot di hackintosh Bang saya udah install Mac OS tapi Windows saya hilang Oke dan sebagainya banyak pertanyaan yang timbul jadi aku putuskan bikin video ini supaya kalian paham bagaimana caranya dual boot itu terus langkah apa saja yang perlu dilakukan Oke guys jadi langsung aja let's get out Oke guys jadi langkah awal yang perlu kalian lakukan kalian kalian kan sebelum install hackintosh kan di Windows dulu ya Oke kita coba Windows dulu ya Iya kita udah di Windows dan dan pertama kali kalian membuat usb bootable nya dulu setelah membuat usb bootable kalian udah berhasil di install di play disk gitu ya jadi sebelum kalian install atau sebelum kalian restart laptop atau PC kalian kalian buat dulu partisi FV kalian itu dengan ukuran minimal 200 MB guys atau 200 MB 200 MB kalian buat dulu supaya FV dari Microsoft atau boot dari Microsoft itu enggak enggak kehapus guys oleh Mac OS jadi kalian pastikan FV kalian itu size-nya besarnya sekitar minimal 200 MB lagi jadi kalian download download dulu aplikasi yang sangat keren ini mini tool partisi wizard dan juga jangan lupa explorer plus plus ini juga sudah kusertakan di link di deskripsi videoku yang kemarin kalau kalian udah nonton cara membuat usb installer di Windows Oke nanti setelah kalian membuka mini tool partisi wizard jadi tampilannya seperti ini kurang lebih atau beda-beda partisinya tetapi disitu nantinya akan ada disini nantinya akan ada folder apa partisi FV yang ukurannya 100 MB kalau nggak salah awal-awalnya itu 100 MB Oke caranya gampang kalian tinggal resize ya guys jadi resize sini aku nggak bisa lagi resize ya guys karena sudah sedang digunakan kalau nggak salah ini ukurannya maksimum Oke disini awalnya 100 kalian coba resize jadi 250 atau 280-an terserah kalian maunya berapa tetapi disini aku sudah resize ukurannya 262 yang kebetulan kemarin bisanya cuma segini kalau itu gagal kalian bisa coba ambil apa ambil partisi buat partisi awal itu sekitar berapa ratus MB sekitar 200 MB dan itu nantinya akan tidak ada partisi jadi kalian bisa menggunakan extend atau merge disini jadi kalian bisa merge dengan partisi yang kosong gitu ya guys caranya seperti itu jadi pastikan folder FV kalian itu apa partisi FV kalian itu di atas 200 MB itu itu poin pertama ya guys jadi setelah itu setelah kalian berhasil resize kalian close aja langsung close aja langsung eh ininya apa aplikasinya setelah itu kalian berhasil eh kalian restartkan ya eh apa namanya Windows kalian kemudian kalian booting di USB installer dan menginstal macOS seperti biasa dan nantinya kita akan balik ke macOS dulu jadi disini aku coba matikan dulu Windowsnya aku menggunakan paralel desktop ya guys bagi kalian yang belum tahu untuk cara penginstalannya nanti aku akan membikinkan videonya Oke jadi eh di setelah kalian install macOS kalian jangan lupa download aplikasi clover atau open core configurator clover configurator atau open core configurator itu sama aja ya guys fungsinya yaitu untuk mengedit epipartisan mounting epipartisan edit config dan sebagainya eh untuk pembahasan itu kalian bisa searching searching di apa forum-forum juga banyak dan juga tutorial yang aku beri yang aku berikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya guys jadi ataupun caranya berbeda dari kalian ya isoke tujuan tujuan kita sama kok ya yaitu cara supaya bisa dualboot di Oh ekintosh adapun caranya itu masing-masing Oke kita tunggu sebentar guys aku tutup paralel desktopnya dulu karena aku tidak bisa mon epipartisan aku kalau ada Windows sedang jalan Oke setelah kita udah berhasil mounting epipartisan nya Oke kita sudah berhasil jadi di epipartisan ini nantinya ada boot clover dan juga Microsoft nah Microsoft ini yang bisa membuat boot kalian itu ada di tampilan clover Oke jadi nantinya kalian setelah menginstal hackintosh kalian kan drag epipartisan yang ada di usb ke dalam epipartisan ini ya tetapi perlu aku aku notice kalian hanya drag bagian boot dan clover nya saja guys kalian cuma drag epipartisan jangan kalian yang folder ini jangan kalian drag dari usb ke partisi epi ini tetapi kalian ambil isi dari isi dari usb epi kalian itu kalian ambil isinya hanya boot dan clover saja dan juga setelah kalian sudah berhasil meng copy nya kalian masuk ke Microsoft kemudian kalian masuk ke boot kemudian di bagian boot disini kalian akan menemukan yang namanya boot mgw.fi yang awalnya seperti itu guys jadi disini kalian rename menjadi mgw strip oric.fi tinggal tambahin strip strip dan oric disini guys.fi setelah itu kalian close aja kemudian kalian akan berhasil untuk dual boot tanpa masuk ke Windows ada default apa yang namanya default bootnya menjadi clover boot gitu ya jadi tidak terbaca untuk boot dari Windows nya jadi ketika kalian menghidupkan laptop atau PC jadi itu nanti akan ditanyakan bootnya mau ke Windows Windows atau ke Mac OS kayak gitu ya jadi yang kebaca di evi nya itu adalah si clovernya Oke guys jadi video singkat ini aku jelaskan segini dulu bagi kalian yang ingin ada yang ditanyakan lagi kalian bisa komen-komen di bawah dan usahakan kalau ngelihat tutorial itu ngelihat tutorialnya yang full ya guys jangan setengah-setengah jangan di skip-skip supaya enggak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan di dalam video Oke guys aku Jay Wardana pamit undur diri sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati